Pendekar laknat jelit 11. Telur di ujung tanduk. Melihat keadaan Cheng Hai Toti yang terancam sekalian orang gagah terkejut. Mereka segera menyerbu Jong Leng Lo Jin dengan apa yang dapat dilakukan. Pukulan, senjata dan senjata rahasia. Saat itu Jong Leng Lo Jin hendak mengepi tubuh Cheng Hai Toti yang untuk ditawan. Melihat dirinya diserang kalang kabut dari segala jurusan, ia lemparkan tubuh Cheng Hai lalu tamparkan kedua tangannya ke arah rombongan orang gagah. Serentak terdengar jeritan ngeri dari beberapa orang gagah yang terkena tamparamu orang tua itu. Ada yang rubuh terluka. Ada yang remuk binasa. Ada pula yang terlempar sampai setombak jauhnya. Setelah berhasil menghalau rombongan orang gagah, Jong Leng Lo Jin kembali memutar tangan kiri lalu secepat kilat diayunkan ke arah Cheng Hai Toti yang. Tokoh tua dari Butong Pei itu sudah terluka dalam. Dia masih belum mampu bangun dari bantingan Jong Leng Lo Jin tadi. Sudah tentu ia tak berdaya menghadapi hantamam Jong Leng Lo Jin. Rombongan orang gagah yang dipimpin Nitheng Toti yang masih sibuk menghadapi emukan harimau iblis dan naga terkutuk. Sedang rombongan orang gagah yang hendak menolong Cheng Hai tadi pun sudah dihantam kocar kacir oleh Jong Leng Lo Jin. Tak mungkin mereka dapat menolong Cheng Hai Toti yang lagi. Imam tua itu pasti binasa. Pada saat maut hendak merenggut jiwa Cheng Hai, sekonyong-konyong dari celah-celah sinar matahari yang sudah condong ke barat, tampak sesosok tubuh melayang di udara. Dan belum tiba di tanah, orang itu sudah lepaskan pukulan seraya berseru membentak Jong Leng Lo Jin, berhenti. Gerakannya yang luar biasa tangkasnya membuat sekalian orang terperanjat. Kiranya orang yang telah menolong Cheng Hai itu adalah Xiao Leong si pendekar laknat. Selama memperhatikan jalannya pertempuran itu, Xiao Leong diam-diam telah membuat perhitungan. Berdasarkan pengalamannya ketika menerima pukulan Jong Leng Lo Jin dalam bilik terowongan di bawah barisan tujuh maut tempoh hari, ia menyadari bahwa pukulannya Tai Xiang Chiang yang dilambari tenaga sakti Bu Kek Sin Kang, tetap kalah dengan pukulan Jong Leng Lo Jin. Apabila ia membantu Cheng Hai Toti yang bukan saja sia-sia, pun dirinya sendiri juga pasti hancur. Tetapi ia ingat dikala berhadapan dengan si paderi kurus Liao Hoan. Sekenanya saja ia gunakan jurus sebatang tiang menyanggah langit, ialah sebuah jurus yang dilambari dengan tenaga sakti Tian Kong Sin Kang yang sama sekali belum difahaminya. Namun hasilnya sudah mengejutkan sekali. Paderi Liao Hoan yang sakti dapat dihantam dadanya. Ah mengapa ia tak mau mencoba dengan ilmu pukulan itu lagi? Begitu mendapat keputusan, diam-diam ia kerahkan semangat dan pusatkan pikiran untuk mengingat-ingat ketiga buah pukulan Tian Kong Sin Kang dengan perubahan-perubahannya. Tetapi ia tak dapat merenung lama karena saat itu dilihatnya Cheng Hai Toti yang terancam bahaya maut dari Jong Leng Lo Jin. Maka tanpa membuang waktu lagi ia segera loncat ke udara dan lepaskan salah sebuah dari ketiga pukulan Tian Kong Chiang yang disebut sapu jagad. Terdengar letupan keras. Jong Leng Lo Jin tersurut mundur dua langkah. Tetapi ketika si Yao Leong tiba di tanah, ia pun terhuyung-huyung empat lima langkah jauhnya. Buru-buru ia mengambil nafas. Didapatinya darah dalam tubuhnya hanya bergolak sedikit, tak membahayakan. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka pun tahu akan kemunculan pendekar laknat itu. Tetapi mereka tenang saja karena yakin Jong Leng Lo Jin pasti dapat mengwancurkannya. Tetapi apa yang disaksikan saat itu, benar-benar membuat mereka terbelalak kaget. Buru-buru iblis penakluk dunia mengangkat cambuk kuda lalu diayunkan ke arah punggung orang berkerudung hitam yang satunya. Ternyata orang baju dan berkerudung hitam itu bukan lain adalah Lam Hei Sin Ni, pewaris dari ilmu sakti Cek Chi Sin Kang. Karena tak mendengarkan nasihat randa busan dan pendekar laknat Xiao Leong, akhirnya Lam Hei Sin Ni pun mengalami nasib serupa dengan Jong Leng Lo Jin ialah diracuni iblis penakluk dunia hingga hilang kesadaran pikirannya. Apa perintah Tuan Seru Lam Hei Sin Ni? Sambil menuding dengan tangkai cambuk, iblis penakluk dunia memberi perintah. Lekas tangkap hidup atau mati pendekar laknat. Lam Hei Sin Ni mengiakan. Sekali kedua bahunya bergetar, tahu-tahu tubuhnya meluncur ke udara dan menerjang Xiao Leong. Saat itu Jong Leng Lo Jin gelagapan. Ia tak mengerti mengapa ia sampai terpental dua langkah. Setelah biji matanya berputar-putar, dengan suara yang parau ia menggembur lalu maju menyerang lagi. Xiao Leong tahu juga kalau Lam Hei Sin Ni sedang menyerbu dari udara. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam Tian Kong Sin Kang lalu gunakan ilmu menyusup suara berseru kepada Jong Leng, Lo Chiang Pua, apakah engkau masih ingat ketika dirantai dalam bilik di bawah tanah itu? Pada saat itu Lam Hei Sin Ni pun sudah tiba dan menghantam kepada Xiao Leong. Anak muda itu pun menyambutnya dengan pukulan tangan kanan dalam jurus angin awan berubah warna. Kembali terdengar letupan dan baik Xiao Leong maupun Lam Hei Sin Ni sama-sama terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Sepanjang hidupnya, Lam Hei Sin Ni tinggal mengasingkan diri di pedalaman gunung. Jarang ia bertempur dengan orang. Dalam benaknya hanya terkilas suatu tujuan. Memperoleh ilmu sakti Tian Kong Sin Kang dan menjadi tokoh yang tiada tandingannya di dunia. Serupa dengan Jong Leng Lo Jin tadi, rahib itu pun terkejut sekali karena dapat dipukul mundur oleh pendekar laknat. Tetapi oleh karena kesadarannya hilang, maka setelah deliki matuk kepada Xiao Leong, ia pun terus hendak menyerang lagi. Sesungguhnya Xiao Leong tak kurang menderitanya. Aduh pukulan dengan Sin Ni itu menyebabkan matanya berkunang-kunang, kepala pusing tujup keliling, darah bergolak-golak sehingga ia hampir tak kuat lagi berdiri tegak. Ilmu sakti Tian Kong Sin Kang baru saja dipelajari. Boleh dikata hanya kulitnya saja. Adalah berkat otaknya yang cerdas dan pernah makan buah im yang som serta minum darah binatang purba dalam perut gunung, maka dapat ia menggunakan tenaga sakti Tian Kong Sin Kang itu dengan hasil yang mengejutkan. Dua tokoh yang memiliki dua dari kelima tenaga sakti di dunia, sekaligus dapat dilawannya. Tetapi bagaimanapun juga, karena baru lapisan luar saja yang diketahuinya tentang ilmu Tian Kong Sin Kang itu, mau tak mau ia harus menderita sekali. Melihat Lam Hei Sin Ni hendak bergerak, dengan paksaan dari ia gunakan ilmu menyusup suara membentak rahib itu Sin Ni. Apakah engkau masih ingat tujuanmu datang ke tempat ini apakah engkau sudah tak menghendaki peta? Giyok PWE tempat penyimpan kitab pusaka Tian Kong Pit Kip lagi. Serupa dengan Jong Leng Lo Jin, Lam Hei Sin Ni tertegun juga. Dipandangnya Xiao Iong dengan metu berkeliaran dan pandang keheranan. Xiao Leong tak banyak waktu untuk berpikir lagi. Ia tahu bahwa Lam Hei Sin Ni tentu juga menderita pembiusan seperti Jong Leng Lo Jin. Untuk menyadarkan pikiran kedua tokoh itu, harus memerlukan waktu yang panjang. Tak mungkin dalam hanya beberapa detik saja. Pada saat Lam Hei Sin Ni terlongong, Xiao Leong cepat-cepat melakukan pernafasan untuk memulihkan tenaga. Pada saat Xiao Leong adu pukulan dengan Jong Leng Lo Jin dan Lam Hei Sin Ni tadi, sambil duduk melakukan pernafasan untuk mengobati luka dalam, Cheng Hai Totiang pun memperhatikan jalannya pertempuran itu. Ketika melihat Xiao Leong tidak menggunakan pukulan Bu Kek Sin Kang tetapi pukulan yang memancarkan kemilau emas dan berhasil. Mengundurkan kedua tokoh lawannya, Gerang Cheng Hai bukan kepalang. Serentak ia bangkit dan gunakan ilmu menyusup suara bertanya kepada Xiao Leong. Pendekar laknat, pukulanmu tadi, apakah bukan? Penaga sakti Tian Kong Sin Kang. Sesungguhnya luka dalam yang diderita Cheng Hai Totiang itu amat parah. Terdorong oleh luapan rasa Gerang, darahnya pun bergolak keras lagi. Buru-buru ia duduk kembali. Xiao Leong sendiri pun menderita luka dalam yang parah juga. Ia terpaksa tak menyahut pertanyaan Cheng Hai, melainkan terus lawujudkan usahanya untuk memulangkan tenaga guna menghadapi kedua tokoh itu lagi. Sekalian orang gagah pun tertegun ketika menyaksikan Xiao Leong adu pukulan dengan kedua tokoh sakti itu. Tetapi harimau iblis, naga terkutuk dan rombongan It Heng Totiang tak mengacuhkan segala apa. Mereka tetap menyerang sehingga banyak dari rombongan orang gagah yang menjadi korban lagi. Jong Leng Lojin dan Lam Hei Sin ni masih tetap tegak di tempatnya sambil merenung. Melihat itu iblis penakluk dunia segera tertawa nyaring lalu ayunkan cambuknya di udara. Mendengar suara gelebtar cambuk yang nyaring baik Jong Leng Lojin maupun Lam Hei Sin ni serempak berpaling ke arah iblis penakluk dunia seraya meraung-raung aneh. Tiba-tiba mereka bergerak menghantam Xiao Leong lagi. Xiao Leong terkejut. Dengan menggembur keras ya gerakan kedua tangannya, tangan kiri dalam jurus angin awan berubah warna dan tangan kanan dengan jurus menjungkir. Balikan matahari rembulan untuk menangkis pukulan Jong Leng Lojin dan Lam Hei Sin ni. Tar, tar terdengar letupan dasyat. Debu dan pecahan. Batu bertebaran keempat penjuru, angin menderu-deru keras. Tampak tubuh Lam Hei Sin ni dan Jong Leng Lojin bergoyang-goyang maju mundur beberapa kali. Sedang Xiao Leong jungkir balik sampai sepuluhan langkah jauhnya. Tetapi secepat itu ia dapat berdiri tegak lagi. Lam Hei Sin ni dan Jong Leng Lojin tertegun. Tetapi pada lain kejap, mereka mulai menyerang lagi. Cheng Hai Toti yang cemas sekali. Tetapi ketika melirik ke arah Xiao Leong, dilihatnya muka pendekar laknat itu tetap tenang. Hanya tubuhnya tidak henti-hentinya bergetar. Diam-diam Cheng Hai Toti yang kucurkan keringat dingin. Tetapi ia sendiri sedang menderita luka parah, sukar untuk memberi pertolongan. Sekalipun rombongan orang gagah yang berkerumun di sekitar barisan pohon bunga itu berjumlah banyak tetapi mereka tak mungkin dapat membantu Xiao Leong. Apalagi mereka pun masih sibuk menghadapi emukan harimau iblis, naga terkutuk dan rombongan It Heng Toti yang berturut-turut telah jatuh lagi beberapa korban pada rombongan orang gagah itu. Diam-diam Cheng Hai Toti yang menghela nafas pedih. Ia tak dapat berbuat apa-apa kecuali meramkan matu menunggu apa yang akan terjadi. Sebelum Lam Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin bergerak, Xiao Leong cepat mendahului menyerang dengan jurus sebatang tonggak menyanggah langit kepada Lam Hei Sin Ni. Sedang Jong Leng Lo Jin dihantamnya dengan jurus angin awan berubah warna. Lam Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin masing-masing telah lepaskan lima kali pukulan. Dan Xiao Leong menghadapinya dengan ilmu pukulan sakti Tian Kong Chiang yang belum difahami benar-benar. Pertempuran itu amat dasyat sekali. Sinar kemilau emas dari pukulan Xiao Leong itu bagai tebaran awan yang berarak-arakian kemari. Habis mengukul, Xiao Leong pun rubuh menggeletak di tanah. Sudut mulutnya mengumur darah. Keadaannya seperti orang tengah meregang jiwa. Kini kedua tokoh itu mulai menyerang lagi. Lam Hei Sin Ni dari kiri, Jong Leng Lo Jin dari kanan. Tetapi jelas kedua tokoh itu tengah nafas dan gemetar tubuhnya. Dengan susah mereka mengangkat sepasang tangannya untuk menghantam Xiao Leong. Xiao Leong pejamkan mata. Dadanya berombak naik turun. Rupanya dia seperti pelita kehabisan minyak. Hanya tinggal tunggu saat saja. Jumlah korban yang jatuh dalam pertempuran itu cukup banyak. Pihak iblis penakluk dunia hanya kehilangan belasan anak buah yang mati. Tetapi anggauta barisan yang dipimpin harimau iblis dan naga terkutuk masih utuh. Satu pun tak ada yang menjadi korban. Sedang di pihak orang gagah, tak kurang dari 2-300 yang binasa. Cheng Hai Toti yang tak dapat berbuat apa-apa tak mungkin lagi ia dapat memimpin pertempuran lagi. Saat itu pertempuran sudah mencapat detik-detik yang kritis. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka pasti akan memperoleh kemenangan besar. Pada saat pukulan Jong Leng Lojin dan Leng Hei Sinni serempak akan melanda Xiao Leong, sekonyong-konyong iblis penakluk dunia bersuit nyaring. Rupanya suitan itu merupakan sebuah pertandaan karena nyatanya Jong Leng Lojin dan Leng Hei Sinni serempak menarik pulang pukulannya lalu loncat kembali ke kereta iblis penakluk dunia. Pertempuran yang dasyat seketika berhenti. Beberapa anak buah iblis penakluk dunia pun segera kembali ke tempat masing-masing. Sambil tertawa nyaring, tiba-tiba iblis penakluk dunia ayunkan cambuknya. Leng Hei Sinni dan Jong Leng Lojin segera menarik kereta. Kereta pun meluncur pesat sekali. Saat itu Cheng Hai Toti yang sudah ditolong oleh dua orang imam kecil. Dia terkejut menyaksikan tindakan iblis penakluk dunia. Toh Hun Ki dan keempat sulo dari Partai Kontong Pei, Ketua Kei Pang Tuk Yokong dan beberapa tokoh persilatan, sudah tak keruan rupanya. Dengan berlumuran darah mereka paksakan diri untuk menghampiri Xiao Leong. Lubuki si tinggi besar yang menjadi pemimpin kaum merimbah hijau daerah selatan, pelahan-lahan mengangkat bangun. Xiao Leong seraya berseru memanggil, pendekar laknat. Pendekar laknat. Xiao Leong masih sadar pikirannya. Pelahan-lahannya membuka matu dan menghela nafas. Tetapi begitu melihat kereta iblis penakluk dunia meluncur, tiba-tiba Xiao Leong menggembur keras lalu loncat bangun. Huak belum berdiri tegak ia sudah muntah darah dan Terkulai rubuh lagi. Iblis penakluk dunia ayunkan cambuknya lagi dan kereta pun berhenti tepat di muka Xiao Leong. Sambil memandang kesekeliling dengan wajah berseri puas, iblis penakluk dunia lalu menudingkan dengan cambuk kepada Xiao Leong, bentaknya, tua bangka laknat. Xiao Leong berusaha untuk menggeliat dan paksakan diri memandang ke arah kereta lalu tersenyum dingin dan kemudian pejamkan matu, tak mau menyaut. Iblis penakluk dunia tertawa meloroh, serunya, laknat tua. Saat ini asal aku memberi perintah, engkau tentu mati. Tahukah engkau apa sebab aku tak mau membunuhmu? Semula Xiao Leong menduga kedatangan kereta iblis penakluk dunia itu tentulah hendak membunuhnya atau paling tidak tentu akan menawannya. Tentulah iblis itu hendak menjadikan dirinya seperti Jong Leng Lojin dan Lem Hei Sin Mi. Maka diam-diam diakerahkan tenaga dalam untuk bersiap menghadapi tindakan lawan. Dia telah bertekad hendak mengadu jiwa. Tetapi ketika mendengar kata-kata si iblis, terkesiaplah ia. Sekalipun terluka parah tetapi kesadaran pikirannya masih belum lenyap. Saat itu dengan dipapah oleh Lubuki dan Ton Hun Ki ia berusaha duduk. Melihat Xiao Leong sudah begitu lemah, iblis penakluk dunia tertawa nyaring, laknat tua, ketahuilah bahwa jiwamu sudah tergantung di tanganku. Membunuhmu atau menjadikan engkau kaki tanganku, terserah pada kemauanku. Tetapi aku dapat memberi pengecualian kepadamu. Tahukah engkau apa sebabnya? Diam-diam tergerak juga hati Xiao Leong. Kalau menili keganasan iblis itu, tentulah ia sudah dibunuh. Dan apapula sebabnya iblis itu tak menyebut-nyebut tentang peta giok PWE lagi? Adakah dia sudah tahu kalau kitab pusaka Tian Kong Xin Kang itu sudah dihancurkannya? Tiba-tiba ia tersadar. Ah tentulah kedua suami istri itu tahu kalau anak perempuannya, Poh Cheng In, telah ditawannya. Ya, tentulah mereka khawatir kalau anak perempuannya itu akan dibunuh. Tetapi dugaan itu cepat dihapusnya. Karena apabila Soh Beng Kisu sudah melaporkan, tentulah iblis penakluk dunia tahu bahwa yang membawa Poh Cheng In keluar dari lembah itu bukanlah pendekar laknat melainkan Xiao Leong dalam perwujudan sebagai Kongsun Leong Ketua Kepang. Jelas iblis penakluk dunia maupun Dewi Neraka masih belum tahu bahwa pendekar laknat itu adalah penyamaran dari Kongsun Leong. Beberapa jenak tak dapat Xiao Leong menduga apa yang dikehendaki iblis penakluk dunia. Ia termenung-menung memikirkan itu. Melihat itu iblis penakluk dunia segera gunakan ilmu menyusup suara kepadanya, Laknat Tua, pernah ku katakan tempoh hari bahwa engkau satu-satunya perintang dalam usahaku untuk menguasai dunia persilatan. Tetapi saat ini, jiwamu sudah berada dalam tanganku. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula, tetapi aku tak mau mengandalkan beberapa manusia patung itu untuk menguasai dunia persilatan. Tiba-tiba iblis itu berhenti lalu memandang tajam ke arah Xiao Leong. Sekalipun dalam kata-katanya iblis itu tak menyebut tentang ilmu sakti Tian Kong Xin Kang, tetapi Xiao Leong duga iblis itu tentu sudah mengetahui bahwa dirinya sudah memiliki ilmu sakti itu. Dari tindakan iblis penakluk dunia yang tak mau segera membunuh atau menawannya makin keraslah dugaan Xiao Leong kalau iblis itu tahu bahwa kitab pusaka Tian Kong Pit Kip sudah berhasil dimilikinya dan dihancurkannya. Iblis itu tentu berusaha untuk mendapatkan pelajaran ilmu Tian Kong Xin Kang dari dia. Ia menggeliat dan berseru dengan tandas, Iblis tua, jangan mimpi. Tanda petik. Iblis penakluk dunia tertawa meloroh, laknat tua, sekalipun engka sudah memperoleh Tian Kong Xin Kang, tetapi saat ini engka sudah tak mampu bertempur lagi. Dan lagi kalau tak salah, luka dalam yang engkau derita itu hanya memungkinkan engkau hidup tiga hari saja. Iblis itu menutup kata-katanya sambil mengangkat cambuk. Lam Hei Xin Ni dan Jong Leng Lo Jin segera menarik kereta ke tempat Cheng Hai Totiang. Dengan isyarat cambuk, kereta itu pun berhenti. Imam tua, apakah masih berani bertempur lagi ejek Iblis penakluk dunia dengan tertawa? Tubuh Cheng Hai Totiang berlumuran darah, wajah pucat lesi dan meti merah membara. Dengan meti memancar dendam. Kemarahan, ia menatap Iblis penakluk dunia lalu kerahkan tenaga berseru, selama hayat masih dikandung, jangan harap engkau mimpi dapat melaksanakan angka ramur kamu. Iblis penakluk dunia tertawa nyaring, saat ini, asalku beri perintah, berapapun jumlah jago-jago silat yang engkau bawa, dalam waktu dua jam saja tentu akan ludas. Memandang kesekeliling mayat-mayat jago silat yang menumpuk bukit, Cheng Hai Totiang tundukan kepala lalu memandang ke arah sisa rombongannya. Ia tahu bahwa Iblis penakluk dunia itu memang tidak mengertak. Kenyataan dengan jumlah yang begitu besar tetap kalah melawan gerombolan Iblis itu. Dia dan pendekar laknat saat itu telah menderita luka parah. Jika melanjutkan pertempuran tentu wancur, maka ia hanya mendengus tak mau menyahut tantangan Iblis penakluk dunia. Iblis itu tertawa dan berkata pula, tetapi sekalipun siasatku ganas, aku tak bermaksud hendak membunuh kalian habis-habisan. Karena aku masih memerlukan bantuan tenaga kalian. Tiba-tiba wajah Iblis itu mengerut gelap lalu berteriak keras, akan ku bebaskan kalian pergi. Tetapi dalam waktu tiga hari kalian semua harus menuju ke puncak Gunung Gobi, mendirikan sebuah panggung. Menyediakan daftar nama dari seluruh anggota partai persilatan, baik golongan hitam maupun putih, kaum dunia persilatan maupun rimba hijau, penyamun. Setiap partai harus mengajukan sebuah wakil untuk memimpin rombongan masing-masing. Pada hari keempat tengah hari, aku akan datang ke sana. Pada saat itu tak peduli siapa saja tanpa memandang kedudukan, harus sudah menyambut di kaki gunung. Saat itu dunia persilatan akan ku persatukan di bawah pimpinanku. Jika kalian menolak, dalam tiga bulan, dunia persilatan pasti akan berlimpah darah, mayat-mayat berserahkan membusuk. Menudin kepada Cenghai Totiang, Iblis itu berseru pula, tugas itu engkau lah yang memimpin penyelenggaraannya. Jika tak sesuai dengan permintaanku tadi, akibatnya engkau dapat memikirkan sendiri. Iblis penakluk dunia menutup kata-katanya dengan tertawa panjang lalu ayunkan cambuk memberi perintah kepada Lem Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin supaya menarik kereta lagi. Kereta itu cepat sekali menuju ke dalam mulut jalanan. Harimau Iblis, naga terkutuk, It Heng Totiang dan berpuluh-puluh kaki tangan kedua suami istri Iblis itu, segera mengikuti di belakang kereta. Tak berapa lama mereka lenyap dari pandangan. Saat itu hari sudah petang. Sisa rombongan orang gagah sibuk mengangkati mayat dan menolong yang terluka. Pemandangan saat itu sungguh memilukan hati. Dengan dipapah oleh kedua imam kecil, Ceng Hai Totiang melangkah pelahan-lahan ke muka Xiao Leong, pendekar laknat serunya pelahan. Beberapa butir air mata menitik. Turun dari pelupuk jago tua itu. Xiao Leong pun bangun berdiri di Bantu Lubuki dan Toh Wenki. Ia menghela nafas, Totiang. Pemuda itu pun tak dapat melampiaskan kata-katanya karena tersendat oleh rasa harunya. Setelah menghapus air mata, Ceng Hai Totiang berkata pula, kata-kata saudara tadi memang benar. Rupanya harapan dari. Dunia persilatan telah hancur di tanganku. Ia menghela nafas dan geleng-geleng kepala. Setelah mengambil pernapasan beberapa saat tadi, kini semangat Xiao Leong sudah bertambah segar. Sahutnya, sekalipun saat ini kita menderita kekalahan tetapi sebagian besar dari inti kekuatan kita masih belum wancur. Hendaknya Totiang lekas mempersiapkan rencana lagi untuk menghadapi keadaan bahaya ini. Sekalipun iblis penakluk dunia itu suruh kita mengumpul seluruh kaum persilatan berkumpul di Gunung Gaudi nanti tiga hari lagi, tetapi dia tentu tetap mengawasi gerak-gerik Totiang. Jika mengetahui Totiang tak mau melaksanakan perintahnya, kemungkinan sebelum tiga hari dia tentu sudah turun tangan kepada Totiang. Cenghai Totiang kerutkan dahi dan merenung sampai beberapa saat. Ah, kemungkinan aku akan datang ke Gobi, kata imam tua itu. Xiao Leong terkejut. Tetapi sebelum ia membuka mulut, Cenghai Totiang sudah bertanya pula, Adakah pendekar laknat menderita luka parah? Sampai beberapa saat Xiao Leong tak dapat menjawab. Setelah mengambil nafas barulah ia tahu keadaan lukanya. Apalah yang dikatakan iblis penakluk dunia memang benar mungkin dia hanya dapat hidup tiga hari saja. Aku masih dapat bertahan, katanya. Demi menyelamatkan kaum persilatan, saudara telah berjoang mati-matian. Atas nama seluruh dunia persilatan, ku haturkan terima kasih tak terhingga kepada saudara kata Cenghai. Xiao Leong hanya tersenyum getir dan mengatakan tak usah Cenghai Totiang begitu sungkan. Tiba-tiba ia teringat suatu hal yang penting. Cepat ia berpaling dan bertanya kepada si tinggi besar Lubuki, tolong saudara selidiki apakah Tigong Taishu sudah kembali. Lubuki mengiakan. Tetapi baru ia hendak pergi, seorang paderi baju kebuah yang sejak tadi berdiri di amdi dekat situ segera melangkah maju seraya memberi salam, suhuku yang mendapat perintah untuk menyelidiki orang aneh yang menyelundup ke dalam terowongan di bawah tanah itu, sampai saat ini belum kembali. Menurut laporan yang kami terima, karena hendak merebut seorang wanita baju merah, suhu telah bentrok dengan paderi Liao Hoan. Wanita baju merah itu telah dilarikan paderi Liao Hoan dan suhu bersama rombongannya segera melakukan pengejaran. Hai apakah Liao Hoan Siansu juga datang? Paderi itu cepat menyahut, kabarnya beliau datang karena hendak membantu pertempuran. Tetapi entah mengapa, dia malah berhantam sendiri dengan suhu karena berebut tawanan wanita baju merah itu. Ceng Hai Tot yang menghela nafas, ujarnya, lekas suruh orang mengejar jejak mereka. Nasihatilah suhumu agar jangan menggunakan kekerasan dan undanglah Liao Hoan Siansu kemari. Paderi itu mengiakan dan segera hendak melakukan perintah. Tetapi Siauliong mencegah, tunggu dulu. Ceng Hai Tot yang suruh orang itu berhenti lalu menanyakan apakah Siauliong masih mempunyai perintah lain. Tawanan wanita baju merah itu amat penting sekali artinya. Semula ia jatuh di tangan Imam Gobi Pei maka ku minta tolong pada Tigong Tai Su untuk memintanya kembali, Siauliong kerutkan dahi. Napasnya terasa memburu keras. Diam-diam ia menimang, rasanya lukaku sudah tak ada harapan sembuh lagi. Rombongan Ceng Hai Tot yang menderita kekalahan. Sedang di pihak iblis penakluk dunia ternyata mempunyai tenaga sakti seperti Jong Leng Lo Jin, Lam Hei Sin Ni, Hari Mau Iblis, Naga Terkutuk Damit Heng Tot Yang. Kesadaran pikiran mereka sudah dilenyapkan oleh iblis penakluk dunia sehingga mau melakukan segala perintah iblis itu. Jika melanjutkan pertempuran, Terang pasti hancur. Kini satu-satunya senjata untuk menguasai kedua iblis itu hanyalah diri anak perempuannya. Kemudian Siauliong teringat pula. Bahwa jika dirinya mati saat itu, Poh Ceng Nen pun tentu segera ikut mati karena racun Jong Tok itu. Bila terjadi begitu, Tentu tak berhasil menjadikan Poh Ceng Nen sebagai senjata untuk menekan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Setelah membayangkan kemungkinan itu, Berkatalah Siauliong lebih lanjut, Wanita baju merah itu sebenarnya adalah anak perempuan dari iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Karena hanya mempunyai seorang putri tunggal, Kemungkinan wanita itu dapat dijadikan Sandra untuk menekan kedua iblis. Totiang Mendengar itu berserilah wajah Ceng Hai Totiang dengan riang, Kalau begitu segera akan kukirim jago-jago sakti. Asal belum diketahui kedua suami istri iblis, Tentulah dapat menawan wanita itu. Tetapi wanita itu paling lama hanya dapat hidup lima hari. Harap Totiang dapat menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, Kata Siauliong pula. Mengapa saudara tahu begitu jelas Ceng Hai Totiang terkejut heran? Siauliong tertawa rawan, Apa yang kukatakan tadi semua memang kenyataan. Kuharap Totiang jangan mendesak dengan pertanyaan lebih jauh habis berkata Siauliong. Paksakan diri untuk berdiri, Lalu berkata pula, Aku merasa amat menyesal sekali karena tak dapat memberi bantuan kepada Totiang lebih lanjut. Maka saat ini terpaksa aku hendak minta diri. Anda hendak kemana Ceng Hai Totiang makin kaget? Siauliong tertawa hambar, Masih ada lain urusan penting yang hendak kukerjakan. Tak tentu arah yang hendak kutuju. Mungkin kita tak akan berjumpa lagi ia terus bergeliatan hendak ayunkan langkah. Ceng Hai Totiang cepat memberi isyarat agar Toh Hengki dan Lubuki mencegah Siauliong. Memang aku tak dapat memaksa saudara hendak melakukan urusan yang lain. Tetapi saat ini saudara sedang menderita luka parah, Kurang baik kalau berjalan jauh. Tak jauh dari sebelah luar lembah ini terdapat sebuah tempat yang baik untuk berseristirahat. Harap saudara suka beristirahat di situ untuk merawat luka saudara dulu. Juga si tinggi besar Lubuki dan Toh Hengki ikut membujuk, Pendekar laknat menderita luka berat, Baiklah jangan pergi seorang diri dulu. Habis berkata entah Siauliong setuju atau tidak, Kedua orang itu terus memapahnya menuju keluar barisan pohon bunga Dan tiba di sebuah lamping gunung yang terdapat beberapa kubu. Mereka masuk ke dalam sebuah kubu yang besar dan beristirahat di situ. Karena sungkan atas kebaikan kedua orang itu. Siauliong terpaksa mau juga duduk bersemedi di atas sebuah permadani. Sedang Lubuki dan Toh Hengki pun juga pejamkan mat menyalurkan tenaga dalam. Beberapa saat kemudian ketika Siauliong membuka mata, Dilihatnya bulan bersinar terang-benderang. Saat itu barulah ia teringat kalau malam itu tanggal 15 bulan 8. Para ketua partai persilatan dan tokoh-tokoh ternama dalam rombongan Cheng Hai Totiang itu berbondong-bondong mengunjungi kubu. Mereka menjenguk keadaan Siauliong. Terhadap pendekar laknek, mereka menaruh perindahan yang tinggi. Cheng Hai Totiang karena menderita luka dalam yang parah, Tak dapat datang sendiri dan melainkan mengirim muridnya untuk menjenguk sampai tiga kali. Sepenanak nasi lamanya, Siauliong duduk terkulai seperti teridur. Toh Hengki dan Lubuki keluar pelahan-lahan. Saat itu lapangan pertempuran di barisan pohon bunga sudah bersih. Korban-korban yang mati sudah ditanam. Hanya yang terluka masih terdengar mengerang kesakitan. Siauliong berusaha untuk bangkit dan mencoba berjalan beberapa langkah. Ternyata ia merasa kuat. Maka ia pun segera melangkah keluar. Ternyata di luar kubu dijaga oleh dua orang imam. Kedua imam itu buru-buru lari menghampiri. Tetapi Siauliong memberi isyarat supaya mereka mundur. Kemudian ia berjalan ke belakang kubu. Di belakang kubu, terdapat hutan. Karena melihat penjagaan di situ tak berapa banyak, ia segera masuk ke dalam hutan. Ternyata karena merasa dirinya pasti mati, Siauliong akan menghindari orang terutama Cenghai Totiang, agar mereka jangan sampai tahu siapakah sebenarnya dirinya itu. Pikirnya mawar putih yang terjebak dalam lembah semi itu tentu terancam jiwanya. Kemungkinan besar bahkan sudah binasa. Dengan begitu tak mungkin lagi ia dapat berjumpa dengan ibunya di seberang lautan. Ah, ia merasa menjadi seorang anak yang tak berbakti. Juga Tio Bokun, entah bagaimana nasibnya. Sedang dia masih belum dapat menunaikan kewajiban yang telah dipikulnya. Dari sekian banyak kewajiban, satu-satunya yang baru dapat diselesaikan ialah memulihkan nama baik pendekar laknat. Pada lain kilas ia teringat akan pesan koaisuhu atau pendekar laknat yang mengajarkan padanya dua buah hal, BUNUH dan BNCI. Tetapi sekalipun ia dapat membunuh Soh Bengkisu yang telah membunuh pendekar laknat itu, juga ia tak dapat memenuhi pesan pendekar laknat untuk mewakilinya bertemu dengan randa busan pada nanti pertengahan musim merontok. Karena dalam beberapa hari ini ia pasti sudah mati. Ah, bagaimanakah nanti ia ada muka untuk bertemu dengan arwah pendekar laknat di alam baka. Selain itu, ia pun masih gelisah memikirkan tentang ilmu sakti Tian Kong Xin Keng. Tentulah menjadi harapan dari Tio Sem Hang yang menciptakan buku pusaka Tian Kong Xin Keng bahwa kelak tentu akan terdapat seseorang yang berhasil menemukan simpanan kitab pusaka itu lalu. Dikembangkan untuk menyelamatkan dunia. Tetapi ah, sebelum ia dapat mempelajari kitab pusaka itu, ia harus sudah mati. Dan lagi kitab pusaka itu sudah terlanjur dihancurkan. Dengan demikian ilmu sakti nomor satu di dunia bakal hanyap untuk selama-lamanya. Dengan pikiran yang tak keruan itu, tibalah ia di tepi sebuah anak sungai. Ia berhenti lalu pelahan-lahan menanggalkan pakaian pendekar laknat. Sambil melipatnya pakaian ia menimang, ah, sejak saat ini pendekar laknat dan Kong Sun Leong akan lenyap selama-lamanya dari dunia. Karena letih sekali, ia duduk di tepi anak sungai itu. Tiba-tiba terdengar kesiurangin dan pada lain saat sesosok bayangan melesat datang. Sio Leong terkejut ketika mendapatkan pendatang itu adalah puteri dari randa busan, darah baju hijau yang pernah bertempur dengannya tempoh hari. Darah itu terkesiap memandang Sio Leong, tegurnya, eh, bukankah engkau bersama dengan Tachi Mawar? Sio Leong mengangguk, benar, tempoh hari kami memikirkan repot Nona dan Bibi. Diam-diam Sio Leong bersyukur karena sudah melucuti pakaiannya pendekar laknat. Kalau tidak, tentulah ia mati di tangan darah itu. Apakah engkau bertemu dengan Tachi Mawar? Tanya darah itu pula. Tidak, sahut Sio Leong rawan. Hai, kemana saja kah dia seru darah itu dengan banting-banting kaki, sudah beberapa hari aku dan ibu mencarinya tetapi tak ketemu. Belum Sio Leong membuka mulut, darah itu berkata lagi tetapi ku tahu ia hendak mencarimu. Sio Leong mengucurkan beberapa titik air mata, katanya, ah, mungkin kita takkan berjumpa lagi untuk selama-lamanya. Darah itu tebeliak dan memandang Sio Leong beberapa saat. Sekonyong-konyong ia berteriak, mengapa? Apakah engkau terluka? Sio Leong mengangguk, ya, luka berat yang pasti membawa maut. Darah baju hijau itu memandang lekat, tak apalah, mamahku dapat mengobatimu. Sio Leong menghela nafas. Pada saat hendak berkata tiba-tiba terdengar kesyur sesosok tubuh berlari secepat angin mengarah datang. Di bawah sinar rembulan, tampak sosok tubuh hitam itu melayang ke udara bagaikan seekor burung Raja Wali lalu menukik turun menerjang. Sio Leong terkejut sekali. Dia sudah tak punya daya melawan lagi. Dan orang itu hebat sekali gerakannya. Sio Leong tetap tenang saja. Ia merasa sudah dekat ajal, tak perlu melawan. Karena malawan pun pasti sia-sia. Ibu tiba-tiba darah itu melengking girang. Ternyata pendatang itu memang randa dari busan. Setelah memandang beberapa jenak kepada Sio Leong, bertanialah wanita sakti itu kepada putrinya, apakah sudah menemukan jejak Tachi Mumawar? Darah itu gelengkan kepala, belum. Tetapi di sini berjumpa dengan dia yang pergi bersama Tachi Mawar ia berpaling ke. Arah Sio Leong lalu berkata pula, dia terluka, bu abatilah. Karena rasa kejut tadi, darah Sio Leong bergolak keras sehingga ia tak kuat berdiri lagi dan duduk tak berkutik. Lo ciam pual, maaf karena menderita luka aku tak dapat menyambut dengan berdiri, kata Sio Leong. Randa busan itu hanya mendengu selalu menatapnya tajam, dimanakah putriku angkat itu? Sio Leong tak bisa bohong. Tetapi ia tidak enak kalau mengatakan Mawar Putin telah ditawan Soh Beng Kisu. Maka sampai beberapa jenak ia tergagap-gagap tak dapat bicara. Adalah darah baju hijau yang mewakili memberi keterangan bahwa Sio Leong tak berjumpa dengan Mawar Putih. Bagaimana engkau tahu bentak wanita kepada putrinya? Darah itu tersipu-sipu merah mukanya lalu tundukan kepala tak berani bicara lagi. Randa busan itu geleng-geleng kepala, ujarnya, aku mengerti ilmu perbintangan. Sekalipun engkau tak bilang tetapi aku dapat mengetahui juga. Di tatapnya wajah Sio Leong dengan tajam lalu bertanya pula, anak itu tak menghirau keselamatan jiwanya lagi, demi amat mencintaimu. Tetapi sebaliknya engkau tanpa kasihan membiarkan dia tercengkeram bahaya. Apakah engkau merasa perbuatanmu itu bukan suatu perbuatan orang yang bermural tipis? Dengan kata-kata itu tampaknya Randa busan sudah seperti melihat sendiri peristiwa sobengki sumenawan Mawar Putih. Ah, aku Sio Leong menghela nafas sedih dan sesal. Ia, tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tersekat oleh air matanya yang bercucuran. Perlu apa menyesal, toh sudah terlambat dengus. Randa busan. Kemudian ia bersenandung. Ratna pecah, bunga gugur bukan tiada sebabnya peristiwa lampau yang hampa, sukar diimpikan pula sungguh menggelikan sekalilah wanita yang gila asmara mengapa mencintai kemati-matian pria yang berhati culas. Habis bersenandung, Randa busan itu juga menghela nafas sendiri. Seperti tersinggung hatinya oleh suatu kesedihan dalam lubuk nuraninya. Seolah-olah pada malam purnama di tengah hutan belantara yang suyai, ia menumpahkan isi hatinya. Sejenak memandang ibu dan Sio Leong, bertanialah darah itu kepada Randa busan, menurut perhitunganmu, kemanakah Tachi Mawar sekarang ini? Randa busan yang sedang terbenam dalam kenangan masa lampau, agak terkejut mendengar pertanyaan puterinya itu. Memandang sejenak kepada Sio Leong ia menyaut. Menurut ilmu petangan, dia berada dalam bahaya. Tentulah ia terjebak dalam lembah semi. Sekalipun belum binasa tetapi kesempatan lolos pun hanya sedikit. Dan lagi menurut petangan itu. Ia menuding Sio Leong dan berseru marah, kesempatan hidup dari Tachi Mawar itu hanya tergantung padanya. Tetapi ternyata dia enak-enak tak mau mengacuhkan sehingga kemungkinan hidup Tachi Mawar pasti lenyap. Darah baju hijau kerutkan kening. Tampaknya ia sedang dicengkam oleh rasa sedih dan marah. Dipandangnya Sio Leong yang berlumuran darah dan pucat itu beberapa saat. Entah bagaimana timbulah rasa kasihan kepada pemuda itu. Mungkin karena hendak menolong Tachi Mawar maka ia sampai menderita luka begitu parah, katanya. Dan cepat-cepat ia bertanya kepada Sio Leong, Hai, bukankah begitu? Sio Leong paksakan diri mengangkat muka. Baru ia hendak bicara, randa busan sudah mendengus. Mungkin dia memang mempunyai maksud begitu tetapi tanpa disadari dia telah mensiasiakan kesempatan yang bagus. Saat ini jiwanya sendiri terancam, mana bisa membicarakan lain-lain soal. Sio Leong tegang sekali. Dengan terengahengah ia berkata, Ramalan lociampu sungguh tepat sekali. Sekalipun Nona Mawar sudah tertawan di lembah Semi tetapi dia sudah seperti adikku sendiri. Aku rela hancur raga asal dapat menyelamatkan jiwanya. Pada saat itu jika tak terpaksa oleh keadaan, masakan ku biarkan dia tertawan musuh. Sio Leong menghela nafas lalu kuatkan diri melanjutkan berkata, Memang, saat ini aku sudah hampir mati. Hanya dendam penasaran yang terkandung dalam kematianku nanti. Adik Mawar dan lociampu dapat memaafkan diriku atau tidak, aku pun tak dapat berbuat suau apa lagi. Karena rasa tegang dan duka, darah dalam tubuh Sio Leong bergolak menyungsang. Dia muntah darah lagi dan rubuh. Si darah baju hijau hendak menolongnya tapi tak jadi dan berpaling ke belakang, ibu. Randa busan yang tegak di samping, mementaknya, mengapa? Betapapun halnya dia adalah pemuda yang hendak dicari Tachi Mawar apalagi dia saat ini sedang menderita luka. Parah. Adakah kita sampai hati untuk melihatnya saja serusi darah? Manusia yang tipis budi, lupa kasih semacam dia, mati atau hidup sama saja sahut randa busan. Tetapi anehnya, ia pelahan-lahan menghampiri Sio Leong. Lalu berjongkok dan mulai memeriksa keadaan pemuda itu. Sesaat kemudian ia berbangkit seraya gelengkan kepala, luka keliwat parah sekali. Sudah tak dapat ditolong lagi. Hai si darah menjerit kaget, tadi saja ia masih dapat berjalan dan bicara, mengapa dalam beberapa detik saja sudah tak dapat ditolong. Randa busan tak menghiraukan kata-kata putrinya. Ia berjongkok lagi memeriksa Sio Leong. Mulutnya mengingau seorang diri, aneh. Urat jantungnya sudah putus dan isi dadanya sudah berhenti bekerja tetapi mengapa dia belum mati. Memang sekalipun menggelep tak tak ingat diri, tetapi dada Sio Leong masih berombak keras. Suatu pertanda bahwa pernapasannya masih belum berhenti. Lebih mengherankan lagi ternyata alat pendengarannya masih tajam. Ia membuka matu memandang randa busan dengan pandang matu yang penuh dendam penasaran. Randa busan menatap tajam, lalu berkata seorang diri lagi, benar, rupanya hatimu masih penasaran sehingga hawa murni dalam dadamu membeku tak mau cairai, sayang. Denyuturat nadimu sudah tak ada. Betapapun engkau hendak paksakan diri tetapi tentu tak dapat tahan lama. Sio Leong membuka mat celebar, mencurah ke muka wanita itu. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tak dapat mengeluarkan kata-kata. Randa busan berbangkit dan berkata dengan nada heran, benar-benar suatu hal yang belum pernah kusaksikan selama hidup. Wanita itu tegak terlongong-longong. Sedang si darah baju hijau terkejut. Dalam anggapannya, ibunya itu seorang wanita yang roll around alias tahu segala apa. Selama ini belum pernah ia melihat ibunya sedemikian sikapnya, ragu-ragu dan heran. Apalagi berkali-kali ibunya mengoceh seorang diri. Akhirnya tak sabar lagilah darah itu, tanyanya, bu, bagaimanakah keadaannya? Apakah dia benar-benar sudah tak dapat ditolong lagi? Randa busan tertawa getir, ibu sendiri pun heran. Dia tidak seperti manusia biasa menilik lukanya, dia tentu sudah mati. Tetapi dia masih hidup bahkan ingatannya masih terang sekali. Memang saat itu si Yau Leong sudah tak dapat bicara. Hanya matanya yang masih berkilat-kilat bergantian memandang randa busan dan si darah baju hijau. Tiba-tiba darah baju hijau itu berpaling dan berseru. Bu, tolonglah dia. Lihatlah, betapa kasihan sekali dia itu. Randa busan mendengus, Ling, mengapa engkau hari ini? Mengapa terus mendesak ibu supaya menolong pemuda yang tak berbudi? Aku memikirkan kepentingan tachi mawar kata si darah. Lalu tundukkan kepala. Randa busan menghala nafas panjang, mungkin ibu akan berusaha untuk menolongnya. Meskipun belum pasti dapat menyelamatkannya tetapi akan kucoba juga. Sesaat berhenti, ia berkata pula, hanya sayang tachimu mawar tak berada di sini sehingga kita berdua tak berdaya menolongnya. Mengapa? Apakah tachi mawar yang dapat menolongnya? Masakan? Tiba-tiba wajah wanita itu mengerut bengis dan membentaknya, jangan banyak tanya, mari kita pergi. Sudah tentu si darah terkejut melihat sikap ibunya yang begitu bengis. Belum pernah sebesar itu ia mendengar ibunya bicara begitu bengis seperti saat itu. Sejenak ia memandang lagi ke arah siyauliong lalu cepat-cepat menyusul ibunya. Baru berjalan dua langkah, ternyata Randa Busan menyadari bahwa sikapnya terhadap anaknya tadi keliwat bengis. Maka ia menepuk bahu si darah dan berkata dengan lembut. Obat mujijat hanya untuk orang yang belum takdirnya mati. Pintu agama hanya terbuka kepada orang yang berjodoh. Apabila seseorang sudah ditakdirkan mati, siapapun tak mungkin dapat menolongnya. Darah itu mengangguk kepala tak menyaut. Tetapi diam-diam ia mencuri kesempatan untuk berpaling ke belakang. Dilihatnya siyauliong masih terkulai di tanah sepasang. Matanya masih memandang ke arahnya. Dari sinar rembulan jelas darah itu dapat melihat, betapa putus asa hati siyauliong yang dipancarkan dari pandang matanya itu. Tak terasa hidung darah itu basah dan matanya bercucuran air mata. Sesaat kemudian ia terkejut sendiri. Ia merasa heran mengapa sampai kehilangan peribadi. Mengapa ia harus mencucurkan air mata untuk pemuda itu, bukankah ia tak mempunyai hubungan apa-apa. Dengan kuatkan hati darah itu segera menyusul ibunya. Tetapi entah bagaimana, beberapa saat kemudian, hatinya kembali terasa pepat. Seolah-olah tertindih oleh sebuah batu besar. Tak tahu ia, apa sebabnya. Makin keras hendak melupakan makin keras ia teringat lagi. Tiba-tiba ia terkejut karena bahunya ditepuk oleh ibunya. Ternyata randa busan melesat keluar dari balik sebuah batu besar dan menepuk bahu putrinya. Dan habis menepuk randa busan terus loncat kebalik sebuah batu. Darah itu pun cepat-cepat menyusul ibunya. Ada orang di sebelah sana bisik randa busan. Dan, menurut arah yang ditunjuk ibunya sidara memang melihat sesosok bayangan sedang menyusur tepi sungai berjalan ke arah tempat mereka. Tetapi orang itu masih berada pada jarak dua tombak lebih jauhnya. Orang itu berjalan pelahan sekali sehingga beberapa waktu kemudian baru tiba di dekat tempat randa busan dan putrinya bersembunyi. Makin dekat makin jelaslah perwujudan orang itu. Rambutnya terurai kusut masai. Pakainya berlumuran debu dan lumpur. Rupanya sudah beberapa hari tak dandan. Sepasang matanya berkeliaran memandang ke kanan kiri dan berjalan dengan langkah amat pelahan. Sepintas pandang di tengah hutan belantara pada malam yang sunyi, orang itu mirip dengan sesosok hantu yang keluar dari kuburan. Tiba-tiba randa busan memungut sebutir batu lalu dilemparkan ke tempat Xiao Leong berbaring. Batu itu tepat jatuh di onggok batu yang terletak di samping Xiao Leong. Sekalipun tak keras, tetapi karena malam sunyi sekali, batu itu pun mengeluarkan bunyi yang cukup terdengar jelas. Orang yang datang itu yang ternyata seorang gadis, terkejut dan serentak berhenti lalu pasang telinga. Dengan seksama ia memandang ke arah bunyi batu jatuh tadi. Tetapi karena tubuh Xiao Leong kebetulan teraling oleh tumpukan batu, maka ia tak dapat melihatnya. Setelah tertegun beberapa jenak, barulah ia melangkah ke tempat onggok batu itu. Ketika si darah baju hijau mencuri lihat, dilihatnya gadis yang tak keruan keadaannya itu ternyata memiliki raut wajah yang cantik sekali. Rambul kusut masai, pakaian kotor, hanya seperti tebaran awan yang menutup seng rembulan. Di balik awan itu merupakan dewi rembulan yang cantik gelang-gemilang. Demikian di dengan keadaan nona itu. Rupanya gadis itu mengetahui tubuh Xiao Leong. Ia berjongkok memeriksanya dan seketika menjeritlah ia, Xiao Leong. Oh, Xiao Leong. Ratap tangis berhamburan terseduh-seduh. Melihat itu wajah randa busan berseri girang, bisiknya, mungkin dia memang belum ditakdirkan mati. Tanda petik. Cepat ia menarik tangan puterinya lalu diajak menghampiri. Karena terbenam dalam kesedihan besar, rupanya gadis itu tak mengetahui kedatangan kedua ibu dan anak. Apakah dia sudah mati tiba-tiba randa busan menegur. Nona itu tersentak kaget seraya cepat-cepat berbalik diri. Tetapi rupanya ia tercengkam dalam kedukaan. Habis melihat randa busan dan si darah baju hijau, ia kembali berputar tubuh lagi dan menangisi Xiao Leong. Xiao Leong, mengapa engkau mati begini mengenaskan sekali? Darah baju hijau terkejut. Cepat ia mengawasi Xiao Leong. Tampak sepasang mata pemuda itu menutup rapat seperti orang mati. Hai, apakah engkau tak mendengar pertanyaan ibuku bentaknya? Nona berhenti menangis lalu berputar tubuh. Serunya, mungkin sudah tak dapat ditolong lagi. Asal dia masih bernepas, ibuku tentu dapat menolong sahut si darah. Nona itu tertegun lalu cepat-cepat menempelkan jarinya ke mulut Xiao Leong. Setelah itu ia berlutut di hadapan randa busan seraya meratap. Dia masih hidup, harap lociampu suka menolongnya. Randa busan menghela nafas. Ia berjongkok memeriksanya. Kaki dan tangan Xiao Leong sudah kaku, matanya menutup rapat. Hanya tinggal napasnya yang masih kedengaran lemah. Randa busan berbangkit lagi, katanya, hawa murni yang berkumpul di bagian jantungnya sudah mulai memencar. Mungkin sukar ditolong lagi. Nona itu menangis semakin keras seraya meratap-ratap, lociampuah, tolonglah, tolonglah dia. Randa busan merenung. Tiba-tiba ia menutup tiga buah jalan darah di dada Xiao Leong. Xiao Leong tak membuat reaksi suatu apa keadaannya seperti orang mati. Setelah ditutup jalan darahnya oleh randa busan, napas Xiao Leong malah berhenti sama sekali. Nona itu terkejut dan tertegun lalu tiba-tiba menangis gerung. Dia sudah mati. Engkaulah yang mencelakainya. Dengan kalap gadis itu terus menyerang randa busan. Wanita itu mendengus dingin seraya mencengkeram siku. Lengan kanan gadis itu. Sekali pijat, gadis itu tegak seperti patung. Sepadroh tubuh kesemutan. Randa busan menatap gadis itu dengan pandang kasihan lalu lepaskan cekalannya. Dinyut ke enam inderanya sudah tiada, hawa dalam darahnya sudah kering. Jika hawa murni dalam jantung pun buyar, sekalipun dewa turun dan langit, juga sukar menolongnya lagi. Kututuk jalan darahnya untuk menutup hawanya agar dia masih dapat bertahan dua jam lagi. Tanda petik. Berhenti sejenak ia melanjutkan, menilik keadaan lukanya, dia pasti mati. Sekalipun akan kucoba mengusahakan tetapi aku tak yakin dapat menolongnya. Mendengar penjelasan Randa busan, gadis itu serta merta terus berlutut. Diam-diam si darah baju hijau girang karena ternyata ibunya sudah meluluskan untuk menolong. Ia menghala nafas lalu mundur ke samping memandang gadis yang tak dikenal itu. Randa busan mengangkat bangun gadis itu, apakah hubunganmu dengan dia? Mengapa engkau menangis begitu sedih tanyanya? Aku dan dia, dia pernah menolong jiwaku, aku. Randa busan menghala nafas, budi dan cinta bercampur jadi satu. Engkau dan dia memang sukar terhindar dari hubungan asmara, ketahuilah. Dipandangannya wajah gadis itu lekat-lekat, lalu Randa busan melanjutkan pula. Ketahuilah, dia bukan seorang pemuda yang hanya mencintai seorang gadis saja. Engkau sukar terangkap jodohnya dengan dia. Namun gadis itu tanpa ragu-ragu berseru, tak peduli dia memperlakukan diriku bagaimana, aku tetap akan membalas budinya. Berkata Randa busan dengan serius, kalau engkau berkorban dan dia selamat, apakah engkau bersedia? Tanpa bersangsi gadis itu mengangguk, aku bersedia karena engkau rela berkorban aku pun akan berusaha. Sungguh-sungguh kata Randa busan lalu menunjuk Sio Leong dan berkata, angkatlah tubuhnya pelahan-lahan. Tanpa banyak bertanya, gadis itu segera melakukan perintah Randa busan. Tubuh Sio Leong telentang lurus di atas kedua lengannya, setelah itu Randa busan lalu suruh si gadis mengangkut Sio Leong dan ikut dia pulang. Di tengah jalan bertanya lah si darah baju hijau nama gadis itu. Aku bernama Tio Bokun gadis itu menerangkan. Kedua pipinya tampak merah, ujarnya lebih lanjut, ah, aku memang linglung sekali sehingga belum bertanya nama Lo Chiampo dan Tachi. Tanda petik. Namaku Songling darah baju hijau itu menjawab, dan, beliau adalah ibuku habis berkata darah itu membisiki. Kedekat telinga Tio Bokun, asal ibu sudah meluluskan mengobatinya, dia tentu sembuh. Jangan khawatirlah. Tio Bokun memandang darah itu. Dua butir air mata menitik turun. Si darah baju hijau atau Songling tak dapat merangkai kata-kata untuk menghibur. Maka dalam berjalan itu ia diam saja. Dalam pada itu karena khawatir Siauliong akan tergoncang tubuhnya maka Randa Busan sengaja berjalan pelahan-lahan kira-kira seperti anak nasi lamanya barulah mereka tiba di pondok gunung Busan. Saat itu sudah malam. Rembulan tertutup awan sehingga menimbulkan suasana yang rawan. Randa Busan suruh Tio Bokun letakkan tubuh Siauliong di atas balai-balai bambu. Wanita itu cepat masuk ke dalam kamarnya dan tak lama keluar membawa baskom air panas berisi daun-daun obat. Air berwarna merah darah. Baskom itu diserahkan kepada Tio Bokun beserta sebuah kain putih. Tiba-tiba Randa Busan membentak Sengling, bukan urusanmu, lekas keluar. Sengling tertegun. Terpaksa ia melangkah keluar. Setelah itu Randa Busan mengambil kursi dan duduk membelakangi balai-balai tempat Siauliong. Tio Bokun, karena engkau sudah bersungguh-sungguh menolongnya, engkau harus menurut petunjukku. Tio Bokun mengiakan. Kalau begitu lekas engkau lucuti pakaiannya. Kayanya, Tio Bokun meragu. Sampai beberapa jenak ia diam saja. Tetapi karena ia sudah mengatakan hendak mengorbankan diri demi menolong jiwa Siauliong, masakan disuruh begitu saja ia sudah mogok? Apalagi. Tanpa banyak pikir lagi, ia segera membuka pakaian Siauliong yang berlumuran darah dan debu itu. Benamkan kain ke dalam air lalu bersihkan kaki dan tangannya kembali. Randa Busan memberi perintah. Kemudian Randa Busan mengeluarkan sebuah bungkusan sutra. Ternyata berisi 12 batang jarum perat. Lalu dipanggilnya Tio Bokun, hendak ku lakukan pengobatan tusuk jarum untuk menghalau darah kental yang mengeram dalam kelima indurannya. Tetapi aku tak leluasa mengerjakan sendiri. Engkau harus melakukan petunjukku. Ia menyerahkan bungkusan jarum kepada nona itu. Tio Bokun bingung, tetapi aku tak mengerti ilmu tusuk jarum. Jika tak apa, asal dapat mengenal letak jalan darah dengan tepat, tentu tiada berbahaya. Belum sempat Tio Bokun menjawab. Randa Busan sudah berkata lagi, pertama kali, tusuklah jalan darah dan Tiong di dadanya. Tio Bokun tak berani berayal terus menghampiri ke balai-balai tempat Siauliong. Tusuk sampai tiga dim dalamnya seru Randa Busan pula. Dengan menindas tangannya yang gemetar, setelah menentukan letak jalan darah, akhirnya Tio Bokun memberanikan diri menusuk jarum itu. Saat itu Randa Busan tetap duduk membelakangi. Tetapi rupanya ia seperti melihat apa yang dilakukan Tio Bokun. Kembali ia memberi perintah pelahan-lahan, yang kedua, tusuk jalan darah Tiong Kek Hiat di bawah pusarnya, sampai berdarah. Tio Bokun pun melakukan perintah itu. Yang ketiga, tusuklah jalan darah Beng Bun di belakang pusar. Yang keempat, jalan darah Cik Tong Hiat pada ketiak kanannya. Demikianlah di bawah petunjuk Randa Busan, Tio Bokun telah melakukan pengobatan tusuk jarum pada tubuh Siauliong. Lebih kurang seperti anak nasi lamanya, barulah pengobatan itu selesai. Kepala Tio Bokun basah kuyuk dengan keringat. Tetapi ia dapatkan napas Siauliong mulai agak keras, kaki dan tangannya pun tidak kaku lagi. Seri wajahnya mulai agak merah. Diam-diam Nona itu girang dan cepat mengaturkan terima kasih kepada Randa Busan. Tetapi Randa Busan mengatakan bahwa pengobatan dengan tusuk jarum itu hanya dapat mencairkan hawa jahat yang menyumbat peredaran jalan darahnya. Dapatkah hal itu menyembuhkan Siauliong? Ia masih belum yakin. Sudah tentu Tio Bokun terkejut karena dugaannya bahwa Siauliong sudah sembuh ternyata belum pasti. Mengapa tak lekas memakaikan pakaiannya lagi bentak Randa Busan? Tio Bokun merah mukanya lalu buru-buru melakukan perintah. Ling Ji Randa Busan memanggil putrinya. Seng Ling muncul. Lebih dulu memandang ke tempat Siauliong kemudian baru menghampiri ibunya, Randa Busan suruh darah itu mengambil sebuah cawan perak. Lalu wanita itu mengeluarkan sebuah botol kecil dan menuang sebutir pil warna hitam diberikan kepada Tio Bokun. Inilah pil penyambung nyawa buatanku sendiri. Tetapi harus dicampur dengan segelas darah orang baru manjur. Maukah engkau memberikan darahmu untuknya? Mau sahut Tio Bokun. Saat itu Song Ling muncul dengan membawa cawan perak. Ternyata cawan itu dua kali besarnya dengan cawan biasa. Menyambuti cawan itu, Randa Busan lalu menyerahkan kepada Tio Bokun, perlu secawan penuh. Setelah menyambuti cawan itu dan diletakkan di meja, tanpa bersangsi lagi, Tio Bokun terus mengeluarkan badik dan memlek urat lengan kirinya. Darah mengucur deras ke dalam cawan. Tak berapa lama penuhlah cawan itu. Tio Bokun sudah bertekad hendak menyelamatkan jiwa si Yau Liyong. Sekalipun menerjang lautan api, ia tetap akan melakukan. Tetapi karena darahnya keluar begitu banyak, kepalanya pun terasa pening matuh berkunang-kunang. Hampir saja ia rubuh. Untunglah Song Ling cepat memapah dan membalut lukanya. Randa Busan menghela nafas. Memandang Tio Bokun, mengambil cawan berisi darah lalu menghampiri ke tempat si Yau Liyong. Pemuda itu masih pingsan. Lebih dulu pil hitam tadi disusupkan ke dalam mulutnya lalu dingangakan dan diminumi darah. Setelah cawan habis isinya, wanita Busan itu menghela nafas. Aku hanya dapat mengobati sampai disini. Adakah dia dapat hidup kembali, tergantung pada nasinya. Tio Bokun yang masih pucat wajahnya, tak berkedip mengawasi air muka si Yau Liyong ternyata cepat sekali terjadi perubahan. Tak berapa lama wajah pemuda itu merah segar seperti orang sehat lagi. Kaki dan tangannya pun mulai dapat bergerak. Girang Tio Bokun bukan kepalang. Serta merta ia membisiki telinga anak muda itu, si Yau Liyong, si Yau Liyong. Jangan menganggunya dulu bentak randa Busan, sekalipun dia dapat semibuh tetapi paling tidak dua jam lagi baru sadar. Tetapi serempak dengan kata-kata wanita itu sekonyong-konyong si Yau Liyong mengerang dan terus menggeliat duduk. Sudah tentu wanita Busan kaget sekali. Cepat ia melesat ke hadapan si Yau Liyong dan menatapnya seraya berkata seorang diri, sungguh aneh. Benar-benar suatu keajaiban yang baru pertama kali ini kusaksikan seumur hidup. Mengapa anak muda ini memiliki tenaga murni yang sedemikian besarnya? Si Yau Liyong memandang kian kemari seperti tak mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya. Pelahan-lahan matanya tertumbuk wajah Tiaw Bokun, ia berteriak kaget, nona Tiaw, engkau. Tiaw Bokun juga terkejut girang. Cepat ia berpaling ke arah randa Busan, terima kasih atas pertolongan Loci Lampuwe. Locian, PWS Rusia Yau Liyong tersekat. Ia baru saja sembuh, darahnya masih belum normal. Karena diguncang oleh rasa kejut dan haru, bergolak lagilah darahnya. Seketika matanya gelap dan rubuhlah ia kembali. Tak jadi apa, cegah randa Busan ketika Tiaw Bokun hendak menolong Si Yau Liyong. Tetapi biarpun dia mempunyai tenaga dalam yang tinggi, setelah menderita luka itu, harus beristirahat selama 10-15 hari baru benar-benar sembuh. Kemudian wanita itu berpesan, setelah Si Yau Liyong tersadar, Tiaw Bokun supaya membawanya pergi ke sebuah tempat yang sunyi agar dapat beristirahat menyembuhkan lukanya. Saat itu Fajar mulai menyingsing. Randa Busan segera ajak puterinya untuk beristirahat. Setelah kedua ibu dan puteri itu keluar, Tiaw Bokun menghala napas panjang. Dilihatnya saat itu Si Yau Liyong masih tidur pulas, terkenang akan pengalamannya selama beberapa hari ini. Selama berhari-hari itu ia terus-menerus mencari Si Yau Liyong. Dan ketika di terowongan lembah maut ia berjumpa dengan pendekar laknat yang terluka. Ia kira Si Yau Liyong tentu sudah menuju ke seberang laut. Tetapi ketika masuk ke kota Shok Chiu, ia mendengar berita bahwa Si Yau Liyong terjebak dalam lembah maut. Maka ia nekat menuju ke lembah Semi lagi untuk mencari pemuda itu. Kini akhirnya ia dapat berjumpa dengan pemuda yang dikenang siang dan malam itu. Ia merasa telah berhutang jiwa kepada pemuda itu. Di samping itu ia masih mempunyai suatu perasaan yang sukar diutarakan terhadap pemuda itu. Tiba-tiba teringatlah ia akan peristiwa tadi. Demi kepentingan pengobatan tusuk jarum ia diperintah randa busan untuk membuka pakaian Si Yau Liyong. Seketika merahlah wajah nona itu. Diam-diam ia berjanji untuk memujuk Si Yau Liyong agar mau diajak mencari tempat yang sunyi supaya lukanya sembuh sama sekali. Benak nona itu melalu lalang dengan lamunan yang indah. Karena semalam suntuk tak tidur tanpa terasa ia pun jatuh pulas. Letih dan kantuk melelapkan nona itu dalam ketiduran yang panjang. Ketika sadar ternyata hari sudah malam. Ia tidur sehari penuh. Kamar masih gelap belum ada penerangannya di luar pondok, angin membawa deruh hujan. Pelahan-lahannya turun dari pembaringan. Di ruang pondok sunyi senyap. Nyonya rumah dan si darah baju hijau tak kedengaran suaranya. Nona Tiau tiba-tiba terdengar orang memanggilnya. Nona itu terkejut dan berpaling, Ah, engkau sudah bangun. Nona Tiau, ah, membikin susah padamu Si Yau Liyong. Tertawa rawan. Seketika meluaplah rasa harun nona itu. Tak tahu bagaimana ia harus bicara. Air matanya berderai-derai turun membasai kedua pipinya. Si Yau Liyong menghela nafas panjang dan pelahan-lahan duduk. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah Song Ling dengan membawa lilin. Darah itu tersenyum. Ia terkejut heran ketika melihat Si Yau Liyong duduk. Eh, engkau sudah sembuh tanyanya seraya meletakkan lilin di atas meja terus lari keluar. Tak berapa lama randa busan pun masuk. Song Ling sibuk membawa hidangan dan teh. Si Yau Liyong seperti orang bermimpi. Dengan dipapah Tiau Bokunia turun dari pembaringan lalu mengaturkan terima kasih kepada nyonya rumah dan putrinya. Entah bagaimana tampak darah baju hijau itu tertegun seperti orang yang kehilangan semangat. Meta memandang Si Yau Liyong tak berkedip. Dengan wajah dingin dan nada tegas, randa busan berkata, yang menolongmu sesungguhnya bukan aku melainkan nona ini. Ia menunjuk Tiau Bokun, jika tiada. Nona itu, sekalipun engkau mempunyai jiwa rangkap dua lembar, tetap habis tentu riwayatmu. Tiba-tiba Si Yau Liyong teringat kalau wanita itu menyesalinya karena melepaskan mawar putih jatuh ke tangan Soh Beng Kisu. Ia merasa malu dan tak berani bicara apa-apa lagi. Untunglah randa busan tak mengungkat soal itu lagi. Demikian mereka berempat segera makan malam bersama. Setelah makan bubur, semangat Si Yau Liyong makin segar. Ia teringat sudah tiga kali itu datang ke pondok randa busan. Pertama dengan membawa mawar putih yang terluka. Kedua kali dalam penyamarannya sebagai pendekar laknat ia telah bertempur dengan si darah baju hijau hingga menderita luka parah lalu dibawa mawar putih ke pondok situ. Untunglah ia telah dibawa lari oleh gurunya. Tabib Sakti Jenggot Naga Kongsun Sinto. Dan kali ini adalah yang ketiga kalinya ia berkunjung ke situ dengan membawa luka yang hampir saja merenggut jiwanya. Teringat akan peristiwa itu, diam-diam Si Yau Liyong termenung. Si darah baju hijau yang masih makan, beberapa kali lepaskan lirikan ke arah pemuda itu. Tetapi tiap kali bertemu pandang dengan metu Si Yau Liyong, cepat-cepat darah itu alihkan pandangan matanya ke lain arah. Rupanya Randa Busan mengetahui juga tingkah laku puterinya itu. Ia deliki Song Ling dengan metu membengis. Setelah selesai makan, ia berkata kepada Si Yau Liyong dan Tio Bok Kun. Saat ini dunia persilatan sedang diamuk kekacauan dari kedua suami istri Durjana. Memang bintang iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka serta gerombolannya itu masih terang. Kita tak dapat melawan kehendak alam. Pondok ini dekat dengan lembah semi, kurasa kurang tepat kalau kalian beristirahat di sini. Setiap saat kedua Durjana itu dapat mengiring orang untuk menyelidiki. Sekarang sudah malam dan hujan pun terus-menerus mencurah deras. Baiklah kalian beristirahat semalam lagi. Besok pagi kalian boleh mencari lain tempat untuk menyembunyikan diri dari gangguan mereka. Si Yau Liyong dan Tio Bok Kun serempak berbangkit. Tetapi ketika mereka hendak membuka mulut, tiba-tiba wajah wanita itu berubah jarinya menutup kening seperti orang yang sedang memikir sesuatu. Si Yau Liyong terpaksa tak berani bicara dan menunggu. Beberapa jenak kemudian, mata wanita itu berkilat-kilat. Tiba-tiba ia menampar meja dan serentak berdiri. Bu, mengapa engkau teriak Song Ling heran? Sambil memegang dahi, wanita itu berjalan beberapa langkah sembari berkata seorang diri, Aneh, mengapa tiba-tiba hatiku terasa tak tenteram? Tiba-tiba ia berhenti lalu menyuruh Song Ling mengambilkan alat hitungan. Darah itu cepat keluar dan cepat kembali membawa seperangkat alat-alat yang terdiri dari mber kayu, beberapa helai kulit kura, tulang ikan, kulit kerang dan lain-lain. Randa busan segera memasukkan benda-benda itu ke dalam dua buah mangkuk kayu lalu digoyang-goyangkan beberapa jenak setelah itu diambil dan dijajar di atas meja. Tingkahnya tak ubah seperti seorang anak kecil yang sedang bermain main. Wajah wanita sakti itu sebentar merah sebentar pucat dan akhirnya mengucurkan keringat. Beberapa saat kemudian ia menghela nafas lalu berbangkit. Alat kakut Shingo ini tak pernah melesat dalam memperbitungkan sesuatu, dalam perhitungan tadi, ternyata memberi gambaran jelek, dalam pondok ini segera akan terjadi peristiwa hebat yang tak baik ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan, sebenarnya akanku suruh kalian tinggal lagi semalam di sini. Tetapi mengingat bahaya itu, lebih baik kalian sekarang juga tinggalkan pondok ini. Saat itu di luar hujan masih turun dengan ras. Dinginnya menggigit tulang. Melirik ke arah Syauliong yang baru sembuh, diam-diam Tiawbok kun gelisah terpaksa harus. Begitu, tiada jalan lain lagi. Kembali randa busan. Mendesak. Kemudian wanita itu menyuruh Shingling mengemasi bungkusan persediaan obat, kita juga harus pergi sekarang juga. Shingling cepat melakukan perintah ibunya. Syauliong tak begitu percaya akan segala perhitungan atau ramalan. Bermula ia duga wanita itu tentu mencari alasan saja agar dapat menyuruh pergi. Tetapi alangkah kejutnya ketika mendengar wanita itu juga akan pergi dari rumahnya. Barulah Syauliong mulai menaruh kepercayaan. Shingling muncul dengan membawa kantong obat-obatan dan buntelan pakaian. Dengan wajah cemas ia berkata, Bu, sudah ku kemas semua mari kita berangkat. Darah itu memang percaya penuh kepada ibunya. Ia agak gugup juga karena mengira bahaya itu akan segera tiba. Syauliong pun segera teringat akan buntelannya yang berisi pakaian pendekar laknat. Untunglah karena Tiawbok kun sibuk menolong dirinya, tak sempat membuka buntelan itu. Saat itu Randa Busan dan Songling sudah tiba di ambang pintu. Melihat Syauliong dan Tiawbok kun masih berada dalam ruangan, wanita itu cepat berseru memberi peringatan, Selama hidup aku tak suka merangkai keterangan yang membohongi orang supaya takut. Jika tak lekas pergi, jangan menyesal. Juga Songling ikut memberi peringatan, petangan ibu tak pernah meleset. Tachit Tiaw, lebih baik kalian lekas pergi. Dalam pada berkata itu, ibu dan putri sudah berada di luar pintu. Begitu pintu terbuka, serangkum angin dingin meniup masuk. Syauliong dan Tiawbok kun menggigil. Ah, karena lociampu itu mengatakan dengan begitu sungguh-sungguh, tentulah ada sebabnya. Marilah kita lekas tinggalkan pondok ini, kata Syauliong. Tetapi melihat badai hujan di luar, Tiawbok kun berkata, apakah engkau kuat bertahan? Syauliong tersenyum. Baru ia hendak menjawab tiba-tiba dari jauh terdengar suara orang tertawa nyaring. Syauliong dan Tiawbok kun tersentak kaget. Sekalipun dalam deru badai hujan yang hebat, tertawa itu masih terdengar jelas. Dan Syauliong tak asing lagi bahwa tertawa itu adalah nada suara iblis penakluk dunia. Menyusul terdengar lengking suara tajam tetapi karena gemuruh badai, lengking suara itu pun tak terdengar jelas. Wanita busan memang tepat sekali perhitungannya. Tetapi dia sendiri tentu tak keburu menyingkir dan pasti akan kesompokan dengan iblis penakluk dunia. Demi membalas budinya, aku takkan berpeluk tangan tak mempedulikan. Sambil berkata Syauliong terus melangkah keluar. Lukanya baru saja sembuh. Terdampar oleh angin keras dan hawa dingin, tubuhnya terhuyung-huyung mau rubuh. Tetapi ia kuatkan diri menuju ke arah suara orang itu. Tiawok kun cepat lari untuk memapahnya. Andai kata benar wanita busan tadi bertempur dengan suami istri iblis penakluk dunia, engkau pun tak dapat membantunya. Ah, lebih baik. Aku bekerja untuk melapangkan ketentera manhati, kata Syauliong, aku ia menghela nafas dan lanjutkan. Langkah ke muka. Diam-diam Syauliong menimang. Kedatangan iblis penakluk dunia bersama istri pada malam hujan deras dan menerobos kepungan rombongan orang gagah itu, tentu penting. Kalau tidak hendak mencari randa busan dan puterinya tentulah sudah mencium jejaknya, Syauliong. Menurut ukuran kepandayanya, kedua suami istri durjana itu tak menang dari randa busan yang memiliki tenaga saktiali Sienkeng. Tetapi karena ternyata kedua suami istri iblis itu berani datang ke pondok wanita busan, tentulah mereka sudah siap dengan rencana hebat. Teringat akan tokoh-tokoh Jong-Leng Lojin, Lam Hei Sini, Naga Terkutuk, Harimau Iblis Danit Heng Totiang yang telah dikuasai iblis penakluk dunia, diam-diam menggigilah hati Syauliong. Tiawok Kun menyadari bahwa percuma saja menasehati pemuda itu. Ia tahu pula bahwa randa busan dan puterinya itu juga sehaluan dan seperjuangan dengan Syauliong dalam usahanya menentang iblis penakluk dunia. Maka ia pun tak bersangsi lagi mengikuti langkah Syauliong. Syauliong menggami tangan nona itu dan menunjuk ke muka. Menurut arah yang ditunjuk pemuda itu, Tiawok Kun melihat pada jarak beberapa tombak jauhnya, tampak randa busan berdua dengan puterinya tengah berdiri berhadapan dengan dua orang tinggi pendek mengenakan pakaian serbah hitam. Di belakang kedua orang baju hitam itu tegak kedua suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Diam-diam menggigilah perasaan Syauliong. Ia tahu bahwa kedua orang berpakaian serbah hitam itu adalah Lem Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin. Terdengar randa busan berkata dengan nada dingin, adakah kedatangan saudara berdua pada malam hujan deras ini karena hendak mencari aku? Iblis penakluk dunia tertawa, benar. Rupanya kedatangan kami berdua tepat sekali. Jika terlambat sedikit saja, mungkin sukar mencari kalian berdua ibu dan anak. Dengan maksud apa kalian hendak mencari aku, bentak randa busan murka. Iblis penakluk dunia tertawa iblis, tempat ini tak layak buat bicara. Harap ikut kami ke dalam lembah semi untuk berunding. Randa busan mendengus, aku tak suka campur urusan dunia persilatan. Oleh karena itu aku cukup bersabar terhadap gerak-gerak kalian. Apakah kalian kira aku tak tahu tipu muslihat yang sedang kalian rancang itu? Dengan masih tetap tertawa iblis penakluk dunia menyahut, jika kalian tak mau mencampuri urusan dunia persilatan, mengapa dari gunung busan yang begitu jauh, kalian datang kemari ditatapnya wanita itu tajam? Lalu melanjutkan kata-kata pula, kedatangan nyonya kemari bukan aku tak tahu maksudnya. Adalah demi soal itu maka ku undang nyonya datang ke lembah semi untuk berunding. Bu, tak perlu menghiraukannya. Mari kita pergi Song Ling menyelutuk. Diam-diam darah baju hijau itu memang agak jari menyaksikan kedua orang berpakaian serbah hitam yang karena tertimpa air hujan, wajahnya makin seram. Iblis penakluk dunia tertawa, ah, sudah terlambat kalau sekarang kalian hendak pergi. Tanda petik. Dia terus mengeluarkan cambuk terus disabatkan ke udara seraya maju selangkah ke hadapan randa busan bentaknya, ilmu sakti Tian Kong Xin Kang sudah muncul di dunia lagi. Bergan begitu terpaksa aku harus mengadakan banyak perubahan dalam rencanaku. Paling tidak, ilmu sakti yang empat buah itu tak boleh lolos dari tanganku. Mendengar getar cambuk iblis penakluk dunia tadi Matu Jong Ling Lojiu dan Lem Hei Sin ni berapi-api memberingas. Jahanam. Jangan banyak tingkah dan prateranda busan, seraya lontarkan sebuah hantaman ke arah iblis penakluk dunia. Tampaknya pelahan dan lemah tetapi pada hakikatnya pukulan itu mengandung tenaga sakti yang mampu menghancurkan batu karang. Baru pertama kali itu iblis penakluk dunia menghadapi ilmu pukulan sakti Ali Xin Kang. Tetapi karena dia amat licin dan banyak pengalaman begitu merasa kedasyatan pukulan wanita itu, ia terkejut dan cepat-cepat loncat mundur. Tetapi betapapun cepat ia menghindar tetap tubuhnya terdampar angin dari pukulan itu. Seketika separoh tubuhnya terasa kesemutan nyeri sekali. Dengan berjumpalitan sampai dua kali, barulah ia terhindar dari deru angin maut. Dengan menyeringai kucing iblis itu merangkap bangun. Dipandangnya randa busan dengan geram sekali. Ia tertawa menyeringai lalu ayunkan cambuk ke arah kedua orang baju hitam itu. Bentaknya, lekas ringkus wanita baju hitam itu kalau tidak kalian tentu kuhukum mati. Orang berpakaian serbah hitam yang berperawakan lebih tinggi maju lebih dulu, dengan mengangkat kedua tangan dan merentang sepuluh jarinya ia terus menerjang randa busan. Tolol, apakah kamu sudah gila benar bentak randa busan? Seraya songsongkan kedua tangan menyambut serangan Lam Hei Xin Ni. Lam Hei Xin Ni sudah hilang kesadaran pikirannya. Dia sudah dapat dikuasai seluruhnya oleh iblis penakluk dunia. Sama sekali Xin Ni itu tak menghiraukan segala bahaya. Tambahan pula karena Yali Xin Kang dari randa busan itu bersifat lembut. Maka sekali maju Xin Ni tetap menerjang. Tetapi sesaat kemudian sekonyong-konyong Xin Ni seperti membentur suatu dinding karet yang kokoh dan kuat sekali daya membaliknya. Ketika Xin Ni hanya tinggal beberapa langkah dari randa busan, tiba-tiba ia mental dan terlempar ke belakang sampai setombak lebih jauhnya. Setelah dapat mengundurkan Lam Hei Xin Ni randa busan cepat mengajak putrinya, petangan memberitahukan bahaya. Hayo, kita lanjutkan perjalanan. Bagaikan dua ekor burung Raja Wali, kedua ibu dan anak itu loncat lari ke muka. Tetapi baru dua tombak jauhnya, terdengarlah cambuk iblis penakluk dunia menggeletar di udara. Sesosok tubuh kecil kurus melambung ke udara dan melayang turun mencegat kedua ibu dan anak. Dan tanpa berkata suatu apa, orang itu terus menghantam. Penyerang itu bukan lain adalah Jong Leng Lojin, pemilik ilmu sakti Jit Hoa Sin Kang, salah sebuah dari lima tenaga sakti dalam dunia. Randa busan berhenti dan menyongsongnya. Ilmu tenaga sakti Jit Hoa Sin Kang dari Jong Leng Lojin itu serupa jenisnya dengan ilmu Yali Sin Kang dari Randa busan. Kedua-duanya bersifat lembut dan tak mengeluarkan deru suara apa-apa. Ketika kedua tenaga sakti itu saling berbentur, keduanya sama-sama terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Dan menyusul terdengarlah letupan keras diserempaki dengan pasir dan debu seluas satu tombak sama berhamburan seperti dilanda angin puyuh. Randa busan tak berminat untuk bertempur. Ia segera mengajak puterinya lari. Tetapi justru karena perhatiannya terbagi untuk puterinya, gerak tubuhnya agak lamban sedikit. Pada saat ia hendak loncat, serangkum angin dasyat mendampar punggungnya. Wanita sakti itu mengeluh. Terpaksa ia miringkan tubuh sambil berputar setengah lingkaran. Setelah menghindar serangan Lem Hei Sin Ni, Randa busan tutupkan jarinya ke lambung Sin Ni sambil berseru kepada Song Ling. Ling, lekas lari sendiri dan cepat tinggalkan tempat ini. Dari ucapan itu, rupanya Randa busan sudah mengetahui apa yang bakal terjadi di tempat itu. Sudah tentu Song Ling tak mau, bahkan melihat ibunya dikerubut dua orang, dia melengking nyaring dan terus menyerang Jong Leng Lojin. Randa busan gugup sekali, serunya, Ling, apakah engkau tak mau hidup? Sambil berseru, Randa busan lontarkan tiga kali pukulan kepada Jong Leng Lojin. Turut perintah mamah dan lekas lari bentak Randa busan kepada puterinya pula. Sekalipun kesadaran pikirannya lenyap tetapi naluri Jong Leng Lojin masih tajam. Dia cepat mengetahui kalau dirinya diserang dari belakang oleh si darah. Tetapi karena saat itu ia sedang dicecar tiga buah pukulan oleh Randa busan, maka ia tak sempat berputar tubuh melayani Song Ling. Dua buah pukulan darah itu berhasil mendarat di punggung Jong Leng Lojin. Betapapun tingginya kepandaian orang tua itu, namun si darah sudah mendapat pelajaran dasar ilmu saktiali Sin Kang dari ibunya. Pernah menjajal kekuatan dengan pendekar laknat dan berakhir dua-duanya sama menderita luka parah. Dua buah pukulan yang dilancarkan Song Ling itu diperuntukkan menolong ibunya. Sudah tentu dilambari dengan tenaga penuh. Tetapi bukan kepalang kejutnya ketika pukulan tenaga sakti itu tak mengakibatkan suatu apa pada Jong Leng Lojin. Tenaga sakti darah itu seolah-olah lenyap terhapus oleh tenaga sakti yang dipancarkan Jong Leng Lojin untuk melindungi tubuhnya. Seruan kedua kalinya dari Randa busan, tetap tak diacuhkan Song Ling. Betapapun halnya tak mungkin dia mau meninggalkan ibunya yang sedang terancam bahaya itu. Maka walaupun pukulannya kepada Jong Leng Lojin tadi tak berhasil, darah itu tetap kalap menyerang kalang kabut pada Jong Leng Lojin dan Lam Hei Sin Mi. Dalam kelima jenis tenaga sakti yang merajai dunia persilatan, hanyalah ilmu sakti Tian Kong Sin Kang yang paling unggul. Keempat ilmu yang lainnya boleh dikata berimbang kesaktiannya. Di kerubut dua oleh lawan yang memiliki kesaktian berimbang dengan dirinya, Randa busan agak khawatir. Apalagi ia masih harus memperhatikan putrinya. Karena konsentrasi pikirannya terganggu, wanita itu menjadi sibuk dan agak kacau sehingga terdesak oleh lawan. Melihat keadaan ibu dan anak itu dalam bahaya, Xiao Leong sibuk bukan main. Akhirnya ia menghela nafas dan berkata kepada Tiao Bok Kun, harap Nona tetap bersembunyi di sini. Jangan gegabah ikut campur. Ketahuilah ketiga tokoh yang bertempur itu merupakan tokoh sakti dalam dunia persilatan dewasa ini. Tanda petik. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, jika sampai terjadi sesuatu, harap Nona lolos menyelamatkan diri. Tiao Bok Kun terbelalak, lukamu baru sembuh, bagaimana tetapi belum sempat ia menyelesaikan kata. Katanya, Xiao Leong sudah melayang ke tempat kedua suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka dan menyerangnya. Pada saat itu kedua suami istri iblis penakluk dunia tengah gembira ria karena melihat randa busan sudah mulai payah. Tetapi betapa kejut mereka ketika tahu-tahu melihat sesosok tubuh melayang turun dari udara dan menyerangnya. Oleh karena baru saja sembuh, pada saat Xiao Leong membuat gerakan melayang ke udara itu, darahnya terasa bergolak keras, kepala berkunang-kunang dan hampir tak dapat berdiri tegak di tanah. Ia menggunakan kesempatan ketika kedua suami istri durjana itu sedang tertegun kaget untuk menyalurkan napas. Matu Dewi Neraka berkilat-kilat memandang pemuda itu lalu berkata kepada suaminya, Tolol, bukankah dia anak muda yang hilang itu? Menunggu beberapa waktu yang lalu ketika dilembah semi. Xiao Leong telah diperkenalkan oleh Poh Cheng In kepada kedua orang tuanya suami istri iblis penakluk dunia mempunyai maksud hendak mengambil menantu pada Xiao Leong. Maka ketika mendapat laporan bahwa Xiao Leong dan Poh Cheng In lenyap dalam barisan tujuh maut, kedua suami istri itu sibuk menyebar anak buahnya. Tetapi ternyata tak berhasil menemukan kedua pemuda itu. Iblis penakluk dunia mendengus, hektometer, benar, budak itu dapat muncul lenyap seperti setan. Habis berkata ia terus menghantam Xiao Leong. Tolol, jangan melukainya cepat Dewi Neraka. Hadangkan tangan mencegah suaminya. Kemudian Dewi Neraka berpaling dan menegur Xiao Leong, mengapa engkau muncul kemari? Tahukah engkau putriku Cheng In? Perempuan siluman, tutup mulutmu bentak Xiao Leong kemudian dengan nada bengis yang mengancam, Jika engkau menginginkan anakmu masih hidup, suruh mereka berhenti bertempur. Dewi Neraka tertawa heran, nak, apa katamu? Suruh mereka berhenti bertempur mempunyai sangkut laut apa dengan putriku itu? Metu Iblis penakluk dunia mengeliar, serunya, budak itu licin sekali, harap Dinda jangan terkena tipunya. Tetapi Dewi Neraka tak mempedulikan kata suaminya. Ia melanjutkan berkata kepada Xiao Leong, katakanlah terus terang bagaimana sikapmu terhadap putriku itu. Engkau mencintainya atau tidak? Mengapa diam-diam ia meloloskan diri? Saat itu pertempuran antara Randa Busan lawan Jong Leng Lojin dan Leng Hei Sin ini makin dasyat. Randa Busan berkelahi dengan sekuat tenaga. Putri kesayanganmu itu telah kuculik di luar lembah mati hidupnya tergantung di tanganku. Jika ingin ia hidup, lekas suruh mereka berhenti, bentak Xiao Leong. Dewi Neraka terbelalak mengicupkan Metu ke arah suaminya, benarkah itu? Iblis penakluk dunia tertawa, jangan percaya obrolannya. Sama sekali tiada buktinya. Dewi Neraka merenung sejenak lalu berkata, Kalau begitu akan kuringkusnya lebih dulu baru nanti kita selidiki kebenarannya lagi. Wanita iblis itu melesat ke tempat Xiao Leong dan secepat kilat terus mencengkeram bahu kiri pemuda itu. Xiao Leong menggembur keras. Dihantamnya dada wanita itu. Serangkum sinar remas memancar dan tubuh Dewi Neraka yang pendek genuk itu pun jungkir balik terlempar sampai dua tombak jauhnya. Ternyata Xiao Leong telah gunakan pukulan sapu jagad dari Tian Kong Xin Kang. Meskipun belum sempurna latihannya, dan tenaganya pun tak memadai, tetapi tetap mampu. Melemparkan Dewi Neraka sampai dua tombak dan rubuh dengan luka parah. Tian Kong Xin Kang teriak iblis penakluk dunia dengan penuh kejut. Tetapi sehabis memukul, darah Xiao Leong makin bergolak, tenaganya habis. Ia terhuyung-huyung rubuh. Melihat itu tak tahan lagi Tiao Bok Kun berpeluk tangan. Tanpa menghiraukan suatu apa lagi, ia terus melayang turun dan lari menghampiri pemuda itu, Xiao Leong. Xiao Leong. Iblis penakluk dunia benar-benar termangu kaget melihat Xiao Leong dapat menggunakan pukulan Tian Kong Xin Kang. Kemarin di muka barisan pohon bunga, ia pun menerima pukulan Tian Kong Xin Kang dari pendekar laknat. Ia kira ilmu sakti Tian Kong Xin Kang telah didapatkan oleh pendekar laknat. Maka amatlah kejut dan herannya ketika menyaksikan Xiao Leong pun dapat menggunakan pukulan sakti itu juga. Iblis penakluk dunia adalah seorang manusia jelik yang kaya akan siasat dan mahir dalam tipu muslihat. Tetapi menghadapi kenyataan itu, benar-benar ia kehilangan faham. Tetapi ia tak sempat merenung lebih lama dan terus lari menolong Dewi Neraka. Randa Busan juga terkejut. Ia tak kira kalau Xiao Leong ternyata memiliki ilmu Tian Kong Xin Kang. Tetapi ia tak sempat memperhatikan diri pemuda itu lagi karena Yong Leong lojin dan Lam Hei Xin ni menyerang deras dari muka dan belakang. Tengah randa Busan sibuk menghadapi tekanan kedua lawannya sekonyong-konyong ia terkejut mendengar lengking jeritan Song Ling. Darah itu kena terhantam Lam Hei Xin ni dan terlempar hubuh sampai tujuh langkah jauhnya.